Phoenix The Hardest Radio Station, hai apa kabar? Ketemu lagi sama Dodio Sandra, seneng rasanya ketika Doi selalu kedatangan tamu-tamu spesial Dan hari ini tamu spesialnya adalah di live on radio with BRI Ada Ibu Adelia Hapsari, beliau adalah Department Head Retail Payment and Merchant dari BRI RO Denpasar Dan juga dari ini tempat party yang hits abis di Denpasar Buat kamu anak Denpasar biasa suka nongkrong disini ya Dan aku te Ibu Kristiani Budiono Beliau adalah Chief Financial Officer dari La Fevella Ada Kak Christine, Kak Adele yang sudah bergabung Tapi kalau ngomongin tentang kita anak muda yang suka nongkrong Mungkin belakangan adalah kita termasuk orang yang jarang banget bawa cash Tapi kalau lihat kasir nanti kita tinggal bayar lah gesek Atau juga melakukan transaksi dengan pola yang berbeda Mungkin ada di antara kamu yang juga itu namanya mesin edisi Tapi aku penasaran sebenarnya ngomongin tentang mesin edisi itu apa Terus bagaimana apakah semua bisnis Karena aku pribadi kan sudah memulai bisnis nih Siapa tahu untuk pengajuan atau layak gak bisnis aku menggunakan edisi ini Atau tidak layak nanti aku akan ngobrol-ngobrol Aku ke Kak Adele dulu, Kak Adele apa kabar Kak? Baik Baik ya, kita ngobrol-ngobrol ini boleh ya Siap, siap Nanti sama Kak Christine juga Oke, ini selain bisa dengerin suara kita ada juga di Youtubenya Phoenix Radio Bali Nah, kalau ngomongin tentang mesin edisi Benar dong aku biasanya bilang adalah ketika kita datang ke sini dah ke Wiji Ini di Sanur Aku tadi di mesin, apa namanya di meja kasir udah ada tuh mesin Sebenarnya yang dimaksud dengan edisi itu apa? Jadi edisi itu sebenarnya kepanjangannya electronic data capture Ini pasti kamu semua, viner semua ya Pasti sering menemukan mesin edisi di toko-toko, supermarket, minimarket, restoran, cafe, atau pusat perbelanjaan lainnya Karena kita sebagai anak muda pasti udah jarang nih bawa cash kan Pasti pada bawa kartu Nah, mesin edisi itu adalah alat penerima pembayaran Yang menghubungkan antara rekening customer sama rekeningnya merchant Oh, customer dan merchant Ya Oke, baik Nah, khusus untuk edisi BRI itu kita ada banyak kemudahan Jadi kita itu tidak hanya sebatas bisa menerima kartu debit atau kredit sebagai alat pembayaran Tapi juga sekaligus bisa menerima scan QR dari HP customer Kita seringnya taunya itu namanya Chris Oke, oke, dari Chris QR Code itu ya Sudah bisa dipakai dan digunakan Oke, tapi tadi sebut merchant Aku penasaran nih, yang dimaksud merchant itu apa? Partner atau gebet secara bisnis atau gimana sih? Yes, jadi merchant itu adalah orang atau pelaku usaha yang memperjual belikan barang dan jasa Jadi si pemilik toko atau si penjual Jadi ada pembeli customer, merchant itu si penjual Oke, baik Nah, berarti karena ada Kak Christine di sini, berarti Kak Christine adalah salah satu merchant dong Atau yang menjual jasa Jasa kalau Lava Vela kan bisa makan, bisa party Nah, pertanyaanku simple banget Di Lava Vela sudah ada belum? Sudah dong Sudah ada ya? Oh baiklah, kalau sudah ada Kenapa merasa penting memakai ini dan kemudahan apa atau mungkin pengalaman apa yang pernah dirasain Kak Christine dan tim? Oke, so pasti sudah tahu Lava Vela ya? Tahu Lava Vela itu rame banget Pasti Sudah langsung selesai Apalagi sudah partneran ya Jadi secara merchant memang ngerasa dipermudah, ngerasa diuntungkan juga Karena memang seperti yang gue bilang tadi, anak-anak muda kan target dari Lava Vela juga salah satunya kan Yang sudah sangat jarang mungkin megang cash Kadang kalau cash takut keselip, takut kelipet, takut lecek dan segala macam That's why ada mesin edisi BRI di sini dan memudahkan transaksi Tapi biasanya aku terakhir sih ke Lava Vela bayar pakai kartu Itu dikasih tahu kok kalau misalnya pertama kan kadang suka agak macet tuh Tapi nanti transaksi terakhir dipencet lagi kan aman Jadi kita tahu, oh ini bukan transaksi aku, transaksi orang sebelumnya Kayak gitu kan Oh jadi kenyamanan itu yang justru juga sebagai pengalaman yang diberikan kepada customer atau orang-orang yang datang ke Lava Vela Selain memang teman-teman Lava Vela sendiri mendapatkan kenyamanan dari layanan teman-teman BRI Iya, jadi kita support banget bisnis kita bisa growing banget Betul, 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 betul Karena memang sesuai dengan target dan juga sesuai dengan segmen Oke menarik, sangat luar biasa Tapi kalau ngomongin tentang saya ke Kak Adel Kak Christine sebagai penjual dari Lava Vela sendiri Bukan menjual Lava Vela dalam artian benar ya Tapi orang yang ada di belakang itu Sebenarnya manfaat, tadi kan beberapa manfaat beliau sebutin ya Manfaat lain ketika ada mesin edisi BRI itu dari Kak Adel sendiri apa sih Kak? Iya, jadi tadi mungkin udah sempat di mention singkat di awal ya Betul Untuk edisi BRI itu bisa menerima semua alat pembayaran non-tunai Oke itu dia Jadi kartu debit, kredit, mastercard, visa, GCB, private label, kartu GPN, kartu asing Misalkan dari turis asing ya dan juga kartu berisi BRI Itu pasti bisa Oh sangat-sangat bisa sekali disitu Terus pembayaran menggunakan Chris Tinggal scan dari HP customer ya Betul Menggunakan aplikasi perbankannya Viner semua Iya, iya, iya Oke Atau aplikasi e-wallet lainnya Kayak GoPay, Shopee Pay, Ovo Dana Ya, masuk Ya, masuk Bahkan untuk turis dari Cina Kalau misalkan dia pakai aplikasi Alipay Itu dia bisa scan Chris yang ada di mesin edisi BRI Oh itu ternyata keuntungannya Yes Terus, terus, terus Lagi nih yang banyak yang ditanyakan oleh para merchant ya Yaitu edisi BRI bisa menerima pembayaran menggunakan contactless Jadi Oke contactless Kalau kartu dari turis asing itu rata-rata mereka bawa kartu sudah contactless Benar Ya Sehingga itu bisa juga digunakan di mesin edisi BRI Termasuk HPnya turis yang sudah ada aplikasi visa contactless Oh dan itu bisa dipakai Itu juga bisa di tap di mesin edisi BRI Dan itu mempermudah mereka dalam bertransaksi Pasti Apalagi ke tempatnya Kak Kristen tadi kan Karena kalau ke Lafavelle saya pasti cuma bawa HP sama kartu doang Iya lah Simple Sama kadang ID pelengkap aja karena takut deg-degan ya Iya kan itu aja Selebihnya enggak Karena ya uangnya sudah ada di situ kan sebenarnya Oke Terus, terus, terus Kalau ngomongin tentang manfaat yang lain Kalau tadi kan untuk customer Terus untuk pengusaha sendiri ada manfaat-manfaat lain Ya kalau dari sisi merchant Tadi sudah di mention sama Bu Christine juga kan Untuk kemudahan-kemudahannya Betul Pastinya pembayaran ke merchant itu H plus 1 Jadi settlement bisa dilakukan oleh merchant Uangnya masuk ke rekening H plus 1 Termasuk di hari libur sekalipun Oh makanya bagian financial senang ya Iya Oke terus Dan juga pastinya karena pakai edisi Jadi kan customer itu tidak hanya tunai Pasti dia punya pilihan dalam bertransaksi mau pakai Tunai pakai kartu, pakai kris Ataupun pakai HP tadi ya Contactless seperti itu Betul, 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 betul Dan pastinya transaksi di merchant itu pasti jauh lebih simple Karena kasir itu enggak Garibut, garibut Terima uang tunai Bagi kalau rame banget Berarti secara jumlah transaksi akan memungkinkan sekali Ini makin banyak, makin banyak, makin banyak Dan bos pun senang ya Betul Kerjaan kasir lebih sederhana Nah uangnya langsung masuk ke rekening Oke Terus berarti memang secara apa ya Lebih simple aja gitu ya Secara pekerjaan itu sangat-sangat simple Dan mempermudah bagian teman-teman financial aja ya Oke Sebelum kakak Christine Ini kayak durasi udah di segmen pertama udah cukup Nanti kita akan pancing lagi Boleh saya tanya-tanya lagi ya Buat Finners yang penasaran Tadi baru beberapa manfaat yang kita dengerin Dari kak Adel, kak Christine juga Mempermudah transaksi salah satunya Dan turis-turis pun juga mempermudah untuk transaksinya Kadang-kadang kan Yang bikin males bertransaksi adalah ketika ribet Ini bisa gak ya Itu bisa gak ya Segala macemnya Tapi sekarang dengan adanya Dari mesin edisi ini sendiri Ini akan sangat mempermudah transaksi Makanya aku bilang tadi adalah Sekarang nongkrong di coffee shop Ya jarang banget sih sebenarnya Buah cash gitu kan Cuma buah kartu aja Udah atau jadi handphone Bisa bayar pake Chris aja Obrolan ini makin seru Masih ada kak Adel dan juga kak Christine Masih di live on radio with BRI Dodi Yosandra akan balik lagi setelah yang satu ini Phoenix The Hardest Radio Station Masih ada Dodi Yosandra Di live on radio with BRI Masih ada kak Adel dari BRI Dan juga kak Christine dari La Favella Kita party kali ya Gak usah lanjutin talk show ini gimana Yuh Semangat sekali tampaknya sodara-sodara Tapi kan party need money Right? Butuh uang dong Betul Tapi kalau ngomongin tentang uang Beberapa orang adalah Akhirnya buka bisnis Apalagi pandemi kemarin Ada bisnis online And then yang anak muda kayak Ya entrepreneur atau apapun itu Yang penting mereka bisa making money Cuman pertanyaan aku Sebenarnya simple Apakah semua bisnis itu bisa menggunakan mesin edisi? Pastinya Oke Ya jadi Semuanya tergantung dari merchant Atau si pelaku usaha Oke Kalau memang dia merasa membutuhkan Mesin Mesin edisi Yang pembayarannya menggunakan kartu Bisa Langsung aja Mengajukan menjadi merchant BRI Oke Berarti aku potong sedikit Itulah semua bisnis bisa Ketika pemilik bisnis ini Ngerasa membutuhkan mesin edisi ini Oke Karena kadang gini Apa? Kalau dia warung Misalkan ya Warung Terus Oh kayaknya customer saya Nggak pakai kartu deh Kalau bayar Misalkan harga makanan itu Nggak banyak Cuma 30 ribuan Oke Nah biasanya lebih cocok Pakai kris aja Betul Jadi nggak perlu pakai mesin edisi Pun dagang rujak Sekarang ada kris sayang Betul dagang cilok juga ada Ini dagang cilok ada Cireng Betul banget Kita ngemil hari ini ya Oke oke Jadi memang sebenarnya semua bisnis ya Cuman kadangkala adalah pemilik bisnis ini sendiri Menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan Betul banget Oke Kalau Lava Vela sendiri Aku ke Kak Christine Kak tadi kan ngomongin tentang Kalau Kak Adele bilang bahwa Setiap perusahaan adalah Bisa apply untuk mengajukan dia punya mesin edisi Bagaimana cerita awalnya Kak Christine and Tim Ngerasa bahwa Oh Lava Vela ini butuh nih Lalu prosesnya seperti apa saat itu Kalau prosesnya sih yang kita lihat Karena transaksinya kita tinggi Betul Dan kita realize Oh ternyata Apa support dari edisi Mesinnya BRI itu cepat banget Oke Terus yang kedua nih favorit kita Apa itu? Itu karena di BRI punya aplikasi BRI Merchant Oh BRI Merchant itu Nah aplikasi ini itu ngebantu banget buat kita untuk checking transaksi Karena reportnya itu gampang banget dibaca Reportnya komplit banget Jadi kalau ada issue atau ada sesuatu Kita gampang banget mau trace gitu Ini transaksi yang mana Dan itu aplikasinya kita bisa buka lewat handphone gitu Oke tinggal browsing disitu aja lewat handphone aja Dan udah tahu Dan kemudahan itulah sebagai tim financial yang dibutuhkan Kadang kan sometimes kita kalau buka file lagi Kayak kertas zaman dulu itu agak susah ya Wak Iya Kalau disini Sekarang udah dari handphone aja udah bisa dites Oke Nah saya balik lagi ke Kak Adel Kak Adel Aplikasi BRI Merchant Tadi ada dibahas sedikit ya Mungkin boleh dibahas lebih detail lagi Aku penasaran loh Jadi keunggulan Salah satu keunggulan Merchant BRI itu adalah Adanya aplikasi BRI Merchant Oke Dimana Merchant bisa melakukan monitoring detail transaksi Jadi lihat transaksi daily Dari mesin edisi Dan juga Chris Itu 3 bulan Sampai dengan 3 bulan terakhir Sampai 3 bulan terakhir bisa oke Termasuk sales draft digital Secara real time online Secara real time online Betul Oke Jadi langsung terupdate di BRI Merchant Oke Dan juga bisa di download laporan settlement Sampai dengan 1 bulan terakhir Langsung dari situ Gak perlu menunggu dari Misalkan nunggu di email sama banknya Nah itu bisa di download sendiri Langsung dari aplikasi Ini canggih loh Ya betul Dan Tadi Kalau Bu Christine kan Sebagai chief financial officer Betul Di Lava Vela Betul Kalau di BRI Merchant app BRI Merchant ini Ada fitur user management Jadi kita bisa User management Yes user management Jadi Merchantnya bisa aktur akses Pengguna aplikasi Sehingga orang yang benar-benar Berwenang aja Yang bisa akses Oh Controllingnya Betul Aman Karena ini masalah Keterkaitan uang juga ya Yes Betul banget Hanya manager keuangannya saja Yang bisa akses Nah tapi ada syarat-syarat khusus gak Ketika kita ingin mengajukan bisnis kita Harus menggunakan edisi Atau Aduh gue pengen nih Bukan gaya-gayaan ya Tapi kayak aku punya coffee shop And then aku ngerasa transaksinya cukup kenceng Aku butuh edisi BRI Syarat-syarat khususnya apa Ya syaratnya sih Enggak khusus ya Umum aja Oke syarat umum saudara-saudara Tidak khusus Ya betul kan syaratnya gampang aja Cukup fotokopi KTP Oke Terus paspor Oke Kitas atau kitab pemilik usaha Biasanya kadang-kadang ownernya ini Orang bule nih Gak punya kitab atau kitas Ya kadang-kadang itu yang masalah Oke oke Itu cukup dengan paspor aja Paspor aja udah bisa Sama rekomendasi gitu ya Jadi terus Kalau ada NPWP Kalau ada SIUP, TDP Surat keterangan usaha lah intinya Atau sertifikat kepemilikan atas tempat tersebut Oke Yang gampang-gampang aja lah ya Sebenernya sih syarat sederhana kayak memang Untuk kebutuhan perusahaan pasti ada kan Iya Dan yang paling penting sih mereka pasti Ya punya rekening BRI Harus punya rekening BRI Itu yang harus anda ingat Makanya yang kalau belum buka Mending lo buka sekarang juga Apalagi sebenernya kalau buka tabungan BRI Itu kan caranya simple Sekarang kalau aku tahu ya Ada BRI Nanti bisa pilih BRI BRI Bersama bisnis Betul banget Macem-macem kan ada pilihan Tinggal masuk dari App Store atau Play Store Nanti download BRI Kamu buka rekening baru disitu Udah deh Selesai Jadi bisa nanti kalau bisnis Jadi Merchant Jadi Merchant Ada contekannya ternyata disini Oke Ada disini ya Jadi Merchant .bri .bri.co.id Langsung masuk ke situ Oke Klik daftar sekarang Isi data-data singkat disitu Nanti petugas BRI akan langsung Menghubungi VNERS Untuk melengkapi Kelengkapan data lain Oke jadi sesimpel itu guys Sekali lagi aku ingetin Jangan lupa Kalau kamu pengen bisnisnya Ada mesin edisi BRI Jangan lupa kamu tinggal login Ke jadimerchant.bri.co.id Obrolannya masih makin seru Kita masih punya satu segmen Kira-kira apa Atau ada kabar terbaru apa Dari La Vavela Dan juga nanti Keseruan-keseruan lain Akan disampaikan oleh Kak Adel Tune in Pastikan di Phoenix Radio Bali Phoenix Radio Station Masih di live on radio with BRI Masih ada Dodi Yosandra Kak Adel dan juga Kak Christine Nah tadi kan ngomongin Bagaimana sebenarnya cara kamu Ketika punya bisnis And then kayak ketika Ngelihat transaksinya banyak Terus kayak perputaran uangnya Juga cukup banyak Mungkin memang sudah saatnya Ada mesin edisi BRI Di kasirnya kamu Tapi kalau sekarang sih Kayak beberapa bisnis kecil pun Paling minim aja Kayak seperti tadi Aku sempat bahas kayak Cilok Atau bahkan dagang rujak Yang omsetnya mungkin Tidak terlalu besar Mereka sudah menyediakan kris Karena memang Pada intinya Perkembangan dari masyarakat kita Atau kita pribadi pun Kadang sudah jarang bawa cash Ya kan Tinggal dari handphone Semuanya bisa Tadi juga Sudah ingetin Jangan lupa buat kamu Yang belum punya tabungan BRI Buruan deh Pilih beberapa jenis tabungan Yang ada di BRI Lo tinggal download aja Aplikasinya BRI Ada di App Store Atau juga di Play Store Tapi Tadi yang membutuhkan Untuk pengen Jadi merchantnya dari BRI Jangan lupa Lo tinggal masuk ke Jadi merchant.bri.co.id Salah satu merchant Yang sudah diajak ngobrol Dari tadi Dari segmen awal Sampai terakhir adalah Kak Christine Dari Lava Vela Beliau ini adalah Chief Financial Dari Lava Vela Dimana memang Kalau melihat angka transaksi Mungkin gak usah disebutin Nominal transaksinya Tapi yang ingin aku tahu Adalah Lava Vela Yang terbaru dari Lava Vela Sekarang ada apa sih Aku terakhir kesana Sekitar 6 bulannya Eh 8 bulan yang lalu Karena memang Mengurangi belakangan ya Karena siaran pagi kan Takut telat Ini bosku kan lagi dengerin soalnya Oke Jadi kalau gak dengerin Si aku ngaku Mungkin kemarin baru party ya Apa yang terbaru dari Lava Vela Oke So berarti next month Mesti ke Lava Vela lagi nih ya Oh of course lah Aku tunggu undanganmu dong Oke So kita lagi sibuk Siapin acara Oke Kita bakal punya big event Bulan depan Bulan Agustus Oke Kita lagi prepare Untuk anniversary ke 10 10 anniversary Lava Vela Oke So it's a once in a lifetime party Oke Karena gede ya Ke 10 ya Kita boleh dibocorin dikit gak 10 anniversary nanti kalian Bakal ada apa Ngapain gitu So kita acaranya mulai dari Tanggal 10 Agustus Sampai tanggal 20 Agustus Itu selama 11 hari Berturut-turut Kita bakal ada Live band Yang berbeda-beda Kita juga bakal ada International guest DJ Oke Itu setiap hari Beda-beda guest DJ-nya Oke Jadi party everyday Selama 11 hari All day long All day long Party Iya All day long Aku suka itu Nah the good thing Tiketnya sekarang Udah bisa dibeli Di Megatix Oke With special discount Oke Jadi update Surprise anything Tinggal lihat di Instagramnya Lava Vela Oke At Lava Vela Bali Underscore Oke jadi nanti Di tanggal 10 sampai 20 Agustus Ini merupakan dari 10 anniversary Makanya digelarnya Cukup panjang banget Dari Lava Vela Jadi kalau misalkan Lo penasaran Kira-kira partinya Seperti apa Mending cari tiketnya duluan deh Cari tiket Beli dari sekarang Ada harga spesial And then promo-promo Kejutan-kejutan Ada di semua Social medianya Lava Vela Tapi yang terbaru Misalkan Ada Ada Dari spot-spot terbaru Nggak ada Lava Vela Yang sudah dipersiapkan nantinya Ada dong Apa dong Juga ada Atika Juga ada Atika Atika ini kita lagi Perbaruin It will be coming fresh Dan selama Nanti 11 hari Di Atika Juga ada Guest DJ Yang berbeda-beda Jadi kita punya Dua stage Ada dua DJ yang berbeda Ada di main stage Sama di Atika Oke main stage itu Yang di lantai satu Iya Yang di lantai satu Berarti setiap lantai Nanti akan ada Vibes yang berbeda Vibesnya berbeda Atika ada di lantai tiga Oke lantai tiga pun akan berbeda Yes Kayaknya seru juga Lantai tiga agak sedikit Pusing-pusing dikit ya Tapi masih under control Iya kan Jadi kita dapat vibes Dari lantai tiga And then ke lantai satu pun Duduk Angin-angin dikit Party Dancing all day long Wah kayaknya seru banget sih Kalau misalkan Lo anak party Harus datang ke sini ya Oke Dari teman-teman Dari Lava Vela sendiri Ada yang ingin disampaikan lagi Selama party Itu kita juga ada Karaoke Oke Jadi itu karaoke Hanya ada selama party aja Selama 11 hari Plus kita juga ada Dance competition Masih banyak surprise yang lain Mesti stay tune ya Oke Baru dibocorin segitu aja ya Oke mudah-mudahan tamunya makin rame Ketika tamu makin rame Transaksi kan makin naik tuh Dan Yang pasti transaksi Tidak akan terhambat Walaupun Ya seperti aku bilang Orang ke Lava Vela tuh kan Pasti banyak antri Dari depan Bahkan panjang Dan itu udah viral Dimana-mana kan Tapi secara transaksi Memang gak pernah terhambat sih Kalau kata aku ya Bukan testimoni bohongan ya Tapi memang Orang yang suka party Tau lah seperti apa Kayak gitu ya Oke Saya ke Kak Adel Ini segmen terakhir Untuk Viner juga Yang mungkin punya bisnis Ada beberapa Seperti aku bilang tadi kan Di masa pandemi kemarin And then Mereka kayak partneran Bertiga Buka bisnis coffee shop Atau mungkin Tempat yang lain Sudah waktunya Mereka sebenarnya punya edisi Karena beberapa orang Cara pembayarnya kan udah beda Apa yang ingin Kak Adel Sampaikan ke mereka Yang mungkin selama ini Tidak tahu bagaimana Cara ngurusnya Atau mungkin Bisa gak sih gue punya Apakah gue harus beli Atau kayak gimana Untuk jadi merchant tadi Ini kalau untuk jadi merchant Memiliki mesin edisi ini Untuk memiliki mesin edisi itu Tidak berbiaya ya Tidak berbiaya Boleh agak lebih Tidak berbiaya Tidak berbiaya Saudara-saudara Jadi cukup langsung Login ke Jadi merchant.bri.co.id Langsung daftar sekarang Kita akan langsung proses Pendaftaran merchant Viner semua Secepat-cepatnya Jadi kalau misalkan Kamu semua ada yang mau Oh kita mau opening nih Minggu depan Tolong dong Segera edisi BRI nya Langsung aja sekarang Masuk daftar merchant Di Jadi merchant.bri.co.id Jadi merchant.bri.co.id Nanti kita akan coba tampilin Di link Youtube Kita juga ditambahin Sekali lagi Viner kalau mungkin Keskip obrolan kita Jadi merchant.bri.co.id Ingat ya konteks itu ya Karena memang kelebihan-kelebihannya Sedikit lagi Kelebihan-kelebihan Ketika ngomongin tentang Mesin edisi ini Apalagi Permudah transaksi Yang lain-lainnya mungkin Mempermudah transaksi Dan juga menambah opsi Transaksi Lalu juga Jadi Lebih simpel ya Enggak-enggak Enggak-enggak Lupa Lebih simpel Kayak gitu-gitu ya Lebih simpel ya Oke Lebih simpel Dan transaksi bisa Dicek secara Online Jadi dipermudah lah Intinya ya Pokoknya semuanya Kalau sama BRI Harus mudah Gampang Cepat No ribet-ribet Setuju Mudah gampang No ribet-ribet Itu yang paling santai Dan gak pake ribet juga Hari ini kita ngobrol Kurang lebih selama satu jam Thank you so much Kak Adele Cukup ya hari ini ngobrolnya ya Cukup banget Apa next kita harus ngobrol lagi gak sih Kayaknya di kantor gitu ya Oh siap Di La Favela aja Oh di La Favela Oh iya-iya Iya lagi dinner disitu ya Di La Favela Kak Christine thank you so much Terima kasih udah ngobrol Buat finners juga yang udah dengerin Thank you so much Dan mudah-mudahan Obrolan ini bermanfaat Paling tidak membuka Point of view yang berbeda Untuk kamu Dan sekali lagi Dodi Yosandra mengucapkan terima kasih Keep your imagination And always try to make it come true Bye bye